Bagaimana caranya agar orang yang sakit mental seperti saya, yang terkadang sembuh, terkadang kambuh, bisa mendapatkan cinta Rasulullah SAW? Jadi mental itu kalau nggak bener, seperti kulit nggak sehat. Orang senang di kuyur air, seger. Tapi kalau kulit nggak sehat, ya tel. Atau pedih, duh kok bisa? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bagaimana caranya agar orang yang sakit mental seperti saya, yang terkadang sembuh, terkadang kambuh, bisa mendapatkan cinta Rasulullah SAW dan bisa meneladani akhlaknya? Jujur, Buya, selama bertahun-tahun hidup di dunia, yang usiaku hampir 36 tahun ini, aku belum bisa dewasa. Pikiranku masih seperti anak-anak dan sulit beradaptasi dengan lingkungan. Malah seringkali membuat kesal orang tua dan umat Rasulullah SAW. Apakah saya pantas jadi umat Rasulullah? Padahal, haul ulama dan haul Habib Ali Al-Habshi di Solo kemarin, aku nggak bisa hadir juga. Mohon solusinya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi-lagi mental lagi. Banyak. Jadi kayaknya sepertinya banyak yang masuk permasalahan. Tapi nggak apa-apa, biarkan pertanyaan seperti itu. Agar kita semua punya kesadaran. Seperti yang bertanya, dia ngerti loh ya kebenaran. Nyakiti ibunya itu nggak boleh. Orang lain nggak boleh. Cuma dia itu punya perilaku sering nyakiti. Di luar kontrolnya dia. Karena memang sudah mentalnya nggak sehat. Cuma dia sadar, cabar ubatnya gimana? Nggak bisa Anda begitu saja. Anda datangkan. Subhanallah, kita duduk dengan pakar-pakar risiko. Itu unik. Mereka punya ini. Tentang orang punya kebiasaan begini, begini, ini. Itu memang ada sebabnya dan seterusnya. Itu ilmu. Makanya kemihubung para ustadz jangan sombong dengan ilmunya. Itu ilmu kalau Anda tidak punya, serahkan pada ahlinya. Ini bagian ilmu yang harus dihadirkan. Dan kita juga pengen menyelesaikan problem masalah umat. Banyak yang kita tanya kepada mereka. Kalau orang begini harus bagaimana? Nah ini macam-macam begini. Dia sebenarnya rindu ingin kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata dia di rumah itu nggak sabar dengan umiknya. Tiba-tiba marah-marah sama umiknya. Bahkan sampai suatu ketika ada seorang itu nyacik ibunya. Dia menyesal setelahnya. Kenapa kau bisa mencaci seperti itu? Nggak tahu saya. Saya kalap, bukan kalap. Kau mentalmu sudah nggak benar. Orang hati baik, selagi tidak punya masalah mental, kalap kayak apapun, dia masih bisa menjaga. Tapi berarti mungkin juga hatimu sudah jelek banget. Tapi kalau jelek banget, nggak sih buktinya mencalon. Yang bertanya tadi kan nyesel. Aku kok kayak begini. Apakah saya bisa dekat dengan Nabi dan sebagainya? Dia sadar, tinggal pergi ke dokternya. Dokter mental. Kalau datang ke Ustadz, nasihat. Belum tentu cukup Anda dengan nasihat. Ada trik-triknya, ada tip untuk bisa menyembuhkan itu ada bagiannya. Tolong kepada orang punya masalah-masalah begitu ya. Ingin rindu kebaikan tapi nggak bisa. Pengen baik sama ibunya tapi marahan. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan, saya kasar dengan suaminya. Dia nangis, tapi kenapa kok saya kasar? Saya enak banget dengan suami saya. Kamu hamil kali? Enggak, enggak. Ada kan orang hamil kalau lihat suaminya enak. Itu enak-nekan itu. Pengen dekat tapi nggak bisa. Mau muntah. Itu ada model-model begitu. Itu saking cintanya sama suami. Saking cintanya suami diuji pelan-pelan deh. Jarak-jarak dikit deh. Tapi ada yang tanpa ada. Tapi tiba-tiba marahan sama suami. Marahan sama istri, maka itulah. Sama ibunya, nggak akur. Padahal dia pengen berbuat baik, tapi nggak bisa. Berarti mentalmu. Mentalmu. Yang harus dibenahi. Maka laki-laki seperti jawaban sebelumnya. Sering kami sebut masalah ini. Dan Alhamdulillah, banyak anak-anak, termasuk anak-anak kita yang sekolah di dokter mental. Ini juga dokter juga sebetulnya. Di sekolah psikologi ini banyak. Dan harapan kami memang bisa menyelesaikan problem umat. Dan memang betul selama ini banyak orang ngadu, punya masalah dengan kami, ternyata tidak bisa diselesaikan dengan hukum agama. Akan tapi harus hukum agama, hukum agama. Akan tapi cara agama. Yaitu seperti yang dilakukan Sayyidina Abdul Abbas, umahami mentalnya. Sehingga fatwa disesuaikan dengan mentalnya. Bukan berarti ilmu psikologi bertanggungan dengan agama. Tidak. Bagian daripada menyelesaikan problem agama itu sendiri. Insya Allah ya, tetap datang kepada ahlinya. Ahlinya untuk bisa diselesaikan, supaya Anda difahamkan, Anda mental yang. Jadi mental itu kalau tidak benar, seperti kulit tidak sehat. Orang senang di kuyur air, seger. Tapi kalau kulit tidak sehat, gatel. Atau pedih. Loh kok bisa? Pedih. Akan aneh. Karena apa? Lampu itu indah. Cuma bagi sebuah, silau sekali. Berarti matamu yang tidak sehat. Yang lain mengatakan indah, kau kesilauan. Bukan begitu. Udara sepoi-sepoi, enak. Tapi dia kedinginan, berarti kamu sakit. Seperti itu. Harus kepada ahlinya, mohon maaf ya. Anda yang merasa punya penyakit ini, kalau sudah disebut psikolog, jangan alergi, jangan marah. Tolong yang punya anak di tempat-tempat. Ada sebagian sekolah, memang sekolah itu sekolah. Sekolah maju. Jadi dok gurunya pun memikirkan tentang sisi ini, bukan sisi fisik saja. Tolong orang-orang tua itu, kalau anaknya dibahas masalah psikologi, jangan marah. Karena itu salah satu cara untuk menyelesaikan problemnya. Kalau itu tidak selesaikan, tetap saja nanti. Urusan dengan orang tuanya juga tidak baik. Hanya karena jauh saja tidak menampaknya masalah. Di kondoknya atau di sekolahnya berantem sama saudaranya. Di rumah sama ibunya baik-baik. Ya jarang ketemu. Ibunya kerja pagi, pulang sore. Itu waktu tidur. Tidur marah gimana? Coba sehari saja jalan sama ibunya. Berantem itu anak. Karena memang mentalnya yang rusak. Ini saja. Wallahu akhlam bis salam. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi